Di perlakukan bak ratu bahagianya Jessica Mila disambut sang mertua reaksi sang artis terhadu tak percaya seperti apapula kamar pengantin Jessica Mila dan Yaakob yang bikin melongo simak selengkapnya berikut ini. Kehidupan Jessica Mila bak putri dari negeri Dongeng memiliki paras ayu karir yang bagus kini menikah dengan pria tampanan kaya raya Yaakob Hasibuan. Tak cuma itu keluarga Yaakob pun begitu menyayangi Jessica Mila kedatangan sang pengantin baru di kediaman keluarga Yaakob pun begitu disambut meriah oleh keluarga. Terlihat dalam tayangan berikut melihat kedatangan Mila dan Yaakob keluarga bersiap menyambut dan begitu pintu dibuka Mila dan Yaakob yang berada di depan pintu bersiap untuk masuk. Sang mertua Oto Hasibuan dan sang istri juga bersiap menyambut dengan membawa beberapa bahan penyambutan yang diduga merupakan rangkaian adat batak. Setelahnya Jessica tersenyum bahagia matanya terlihat berkaca-kaca terharu dengan perlakuan mertuanya yang begitu baik Mila pun langsung memeluk ibu mertuanya itu. Menikah dengan putra pengacara kondang Oto Hasibuan Jessica Mila pun bakal tinggal di rumah megah nan mewah. Kamar pengantin Jessica Mila dan Yaakob pun begitu luas bahkan demi sambut sang pengantin baru para keluarga pun tak lupa hias kamar keduanya bertabur bunga dan lilin agar sang pengantin betah di kamar. Sebelumnya kedua orang tua Mila dan Yaakob memang mengaku sudah menanti menimang cucu dari keduanya. Yaakob dan Mila pun langsung gaspol enggan menunda-nunda soal momongan. Menjalani peran baru sebagai seorang istri tentu banyak hal-hal baru yang bakal dijalani oleh Jessica Mila. Namun sejak jauh-jauh hari wanita 30 tahun itu rupanya sudah mempersiapkan. Jadi ibu rumah tangga yang baik salah satunya belajar memasak. Dalam beberapa kesempatan terlihat pemain GGS itu kerap kali unjuk kebolehan dalam hal memasak. Tak cuma itu yang buat sang mertua salut adalah keinginan Mila untuk belajar tentang adat bata. Sebelumnya pernikahan Jessica Mila dan Yaakob Hasibuan memang sukses menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak Mila tampil begitu cantik nan anggun dengan busana bata. Jessica Mila bahkan memberikan persembahan, bernyanyi lagu batak dan menarik di acara pernikahannya. Melihat hal tersebut tentu membuat warganet begitu salut. Tak hanya warganet kakak Yaakob Peti Hasibuan pun mengungkapkan perasaan cintanya pada adik iparnya itu. Penampilan istimewa dari kedua mempelai. Kami sangat menghargai semua orang yang berdoa dan menunjukkan semua cinta untuk adik laki-laki dan perempuanku. Untuk Yaakob dan Mila, aku sangat mencintai kalian berdua. Tuhan memberkati pernikahanmu. Aku akan selalu berdoa untuk kalian berdua. Tulis kakak Yaakob. Sementara itu rupanya tak kalah dari pekerjaan Yaakob Hasibuan yang mentereng dari pengacara hingga menjadi CEO dua perusahaan yang besar. Hingga memberikan mahar fantastis yakni 650 juta rupiah pada sang istri. Jessica Mila pun rupanya juga memiliki sumber pundi-pundi rupiah yang tak kalah fantastis. Ya, selain menjadi artis terkenal, Jessica Mila juga mendapatkan sumber penghasilan lain yakni endorse. Jessica Mila kabarnya mematok bayaran 5 hingga 6 juta rupiah ketika mempromosikan sebuah produk dalam satu kali posting. Tanya menerima endorse, Jessica Mila juga memiliki bisnis dilansir dari sosial medianya. Jessica Mila diketahui sedang menjalankan 3 bisnis sekaligus. Yaitu diantaranya produk perawatan rambut dan hijab, parfum, sampai kuliner nasi ramas. Kini menjadi nyonya Yaakob Hasibuan. Akankah Jessica Mila bakal meninggalkan dunia keartisan yang selama ini sudah membesarkan namanya itu? Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.